Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Setelah menyuntik mati hampir 1 dekade lalu, kini General Motors disebut-sebut bakal membangkitkan lagi merk Hammer Dan dijadwalkan mulai tahun 2021 nanti Namun berbeda dengan pendahulunya, mobil-mobil anyar yang dibuat Hammer nanti tak lagi menggunakan mesin pembakaran internal Melainkan motor listrik Nah kira-kira bakal seperti apa sih tampilan mobil ini guys? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah mobil SUV Hammer, dikabarkan bakal hidup lagi versi dari TV Otomotif Mobil 4WD atau 4x4 ini memang selalu menggoda untuk dilirik Mobil semacam ini memang memiliki banyak kelebihan dibandingkan mobil pada umumnya Seperti city car Pertama memiliki kecepatan yang tinggi Yang kedua adalah cocok digunakan di medan yang terjal, jalan licin, bahkan berlumpur sekalipun Ketiga, mobil ini guys tidak hanya memiliki bentuk yang sporty tapi juga terlihat lebih mewah Karena sejumlah kelebihan yang dimilikinya itu, mobil jenis ini jelas memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan mobil biasa Bahkan terbilang cukup fantastis Salah satunya adalah mobil produksi Amerika Serikat ini Ya, Hammer digadang-gadang menjadi produk mobil SUV yang paling mahal Harga per unitnya yang baru bahkan mencapai miliaran rupiah Setelah dikabarkan mati suri cukup lama Kini mobil tangguh satu ini akan bangkit kembali Yuk kita tengok bersama seperti apa tampilannya guys Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Sudah hampir 10 tahun General Motors menyuntik mati truk iconic Hammer Mobil monster tersebut dikabarkan bakal dihidupkan kembali pada akhir 2021 nanti Model baru Hammer nanti akan diproduksi di pabrik Detroit Hamstrike Amerika Serikat Tempat pabrikan juga membuat mobil pickup dan SUV listriknya Mobil ini akan masuk menjadi bagian SUV BT-1 dalam program elektrifikasi Program ini bukanlah hal baru bagi GM Sebelumnya, GM berencana meluncurkan crossover listrik Cadillac dan pickup GMC pada 2023 nanti Hammer memang sejak 2010 lalu berhenti diproduksi lantaran serangkaian restrukturisasi dan kebangkrutan GM Upaya menyelamatkan Hammer pernah dilakukan oleh GM dengan berusaha untuk menjual merk tersebut ke pasaran pabrik mobil Tiongkok Namun seiring berjalannya waktu, kesepakatan itu runtuh dan Hammer diam-diam dilipat Dengan model terakhir bergulir dari jalur perakitan pada tahun 2010 silam Seperti sudah ditakdirkan, crossover dan SUV telah meledak dalam popularitas dan mudah untuk membayangkan Hammer modern akan head-to-head dengan Jeep Tampaknya, beberapa orang di GM tidak melupakan merk tersebut karena Bloomberg melaporkan Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan kembali Hammer Namun guys, reinkarnasi Hammer dikatakan bakal berbentuk truk atau SUV listrik Rumah tersebut memang terdengar gila ya Sebab beberapa orang mengatakan tampaknya mobil ini akan membuat ribbon Hammer terasa split Selain itu, peluncuran Hammer akan mahal karena akan membutuhkan upaya pemasaran besar-besaran Pembentukan jaringan dealer baru dan peluncuran beberapa kendaraan baru yang menelan investasi yang tak sedikit Meski peluncuran ulang Hammer terdengar sangat mengada-ngada Bukan rahasia lagi bahwa GM sedang mengerjakan bermacam-macam truk listrik dan crossover Salah satu yang pertama diharapkan menjadi Sifrolite Bolt AUV yang diperkirakan akan diluncurkan tahun depan Selain itu, GM juga pernah mengumumkan rencana untuk meluncurkan 7 crossover listrik dan SUV baru di tahun 2017 lalu Baru-baru ini, Cadillac menggoda crossover listrik pertamanya dan GM telah mengkonfirmasi sedang mengerjakan pickup listrik mereka Untuk Hammer sendiri guys, popularitasnya tak hanya sebatas di negara asalnya Amerika Serikat saja Hammer dengan bodi gambot dan mesin besarnya yang khas juga populer di Indonesia sebagai mobil mewah Hammer di Indonesia terlahir sebagai mobil orang kaya karena banderol harganya yang tak murah Bicara dana nih guys, tak kurang dari 3 miliar USD atau sekitar 42 triliunan digelontorkan untuk mengembangkan mobil tersebut Hanya tidak diinformasikan secara pasti Mobil atau varian apa yang bakal dibuat pada tahun 2021 nanti Maka jelas harganya nanti akan membuat kamu harus merogoh kocek begitu dalam Bagaimana? Siap menantinya? Meski begitu guys, mobil tersebut bakal diposisikan sebagai kendaraan premium Mengutip sumber di internal bekas Hammer Reuters dalam tulisannya menyebutkan mobil-mobil itu merupakan bagian dari program truk atau SUV listrik BT-1 Memang belum ada informasi ya terkait dengan detail eksterior, interior hingga jantung pacunya Yang akan dipakai oleh generasi terbaru mobil yang diprediksi menjadi versi off-road ini Mobil tersebut akan menjadi penantang Ford F-150 Raptor Meski demikian, mobil dengan kode BT-1 itu akan dikembangkan menggunakan platform baru Seharga 90 ribu dolar Amerika Serikat Atau setara 1,2 miliar di Amerika GM disebut-sebut juga berencana untuk meluncurkan crossover Cadillac listrik Dan pickup GMC listrik pada tahun 2023 mendatang Tetapi sang sumber menegaskan untuk pickup listrik pertama akan dibuat pada tahun 2021 Sedangkan penggunaan nama Hammer untuk pickup tersebut kini sedang dalam pertimbangan Pickup tersebut saat ini dilaporkan diberi nama Sandi Proyek O Setelah pickup ini digelontorkan di tahun 2022 nanti Pada tahun berikutnya atau tahun 2023 Sebuah SUV listrik dijadwalkan meluncur juga Apakah semakin tertarik untuk menantinya guys? Di sisi lain perubahan haluan platform produksi Dari bahan bakar tradisional ke elektrik sedikit banyak juga Bakal menimbulkan polemik persaingan baru yang kini identik dengan perusahaan seperti Tesla dan Rivian Terlepas dari kabar tersebut Kebijakan reinkarnasi Hammer yang turut melibatkan teknologi listrik Diprediksi bakal mengurangi image negatif dari Hammer sebagai kendaraan paling boros bahan bakar Dan tidak ramah lingkungan Akankah Hammer bisa bangkit lagi di masa depan? Mari kita tunggu saja ya gebrakan-gebrakan dari General Motors selanjutnya Sekedar melengok kembali perjalanan Hammer nih guys Sudah jamak diketahui bahwa pada awalnya Hammer merupakan kendaraan militer yang dibuat oleh EM General Corporation Seperti dilansir SUV Forum Kendaraan tersebut dimaksudkan untuk menggantikan jeep sebagai angkutan operasi militer Amerika Serikat Pada tahun 1983 Departemen Pertahanan Negeri Palman Sam Pentagon menginginkan kendaraan militer dengan pelindung ringan yang sanggup melibat segala medan Sedangkan pada tahun 1992 SUV Hammer pun lahir dengan nama M998 High Mobility Multi Purpose Way Hill Vehicle atau disingkat dengan HMMWV yang dilafalkan sebagai Hemvi Di tahun 1998 GM membeli merek tersebut dan meneruskan produksi kendaraan itu dalam 3 model Hammer H1 yang basisnya dari HMMWV dan Hammer H2 dan juga Hammer H3 yang basisnya diambil dari model-model platform kendaraan yang telah dibuat pabrikan tersebut Tadi hanya krisis keuangan dasyat menerpa berbagai belahan dunia dan diikuti harga minyak yang terus melambung tinggi GM kelabakan karena tergulung badai krisis tersebut Mobil Hammer guys yang memang boros bahan bakar pun sepi peminat dan penjualannya mulai tersurup Merk ini sempat dilirik oleh beberapa perusahaan otomotif salah satunya oleh pabrikan asal China Saat GM mencoba menjualnya sayang tak ada kesempatan yang terjadi Hingga akhirnya pada tahun 2010 lalu GM menyuntiknya mati Merk Hammer pun undur diri dari dunia otomotif Jika idenya saja sekeren itu guys, siapkah kalian menunggu datangnya mobil baru ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun channel TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.